Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pak Sutri yang sudah tua renta di desa Pekalongan Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu, mendapatkan bantuan dan dibangunkan rumah. Dengan pemberitaan yang membuat heboh dunia maya maupun di kalangan masyarakat Kabupaten Kepahiyang beberapa waktu lalu, Keluarga miskin pasangan suami istri yang sudah tua renta yang menghidupi ketiga cucunya dengan berjualan anyaman bambu kini mendapat perhatian. Soal ini Pak Sutri yang bertempat tinggal di desa Pekalongan Kecamatan Ujanmas, telah diberikan kamplingan tanda dari kepala desa dan akan dibangunkan rumah untuk Pak Sutri dan ketiga cucunya. Dahlan sang suami mengatakan ia sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepadanya dan keluarganya. Ia juga mengungkapkan selama berpuluh tahun ia tinggal di desa Pekalongan dan telah banyak pergantian kepala daerah dan kepala desa. Baru kali ini yang diperhatikan dan dibantu oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Alex Chandra, kontributor TV di Bengkundu melaporkan.